Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga semua sehat, panjang umur, dan banyak rezeki, amin, jumpa lagi di video Rakap Rabu. Kebanyakan mungkin bakal mengutuk film ini. Mungkin banyak juga orang yang tidak sanggup menyimak film semacam ini sampai akhir. Ada orang-orang yang bakal melabeli film semacam ini sebagai film eksploitatif. Mami Re adalah film yang mempertontonkan adegan-adegan seks secara eksplisit. Buat yang merasa jijik-jijikan dengan film yang membahas tema seksual, sebaiknya skip saja resens Mere juga menceritakan hubungan tidak sehat antara ibu dan putra kandungnya. Hanya saja, tidak seperti dalam Monville Samoy yang lebih menunggukan pergolakan psikologis dan dampaknya, inses dalam Mami Re dipertegas dengan adegan-adegan seksual yang lebih berani. Tentu para pemain dalam Mami Re sudah cukup umur untuk melakoni adegan-adegan full frontal. Film ini diadaptasi dari novel Mami Re yang memang sudah menjadi kontroversi karena konteks seksualnya yang sangat kental dan gamblang. Pierre-Louis Garel, yang sebelumnya tampil trisam di The Drea Mers, remaja yang baru saja meninggalkan sekolah asrama katolik untuk tinggal di vila mewah orang tuanya di Pulau Grand Canaria. Di awal film, ayah Pierre Philippe Douglas meninggal karena kecelakaan, menyisakan ibunya, Helene Isabel Hupert Meryl Streep versi Perancis bersamanya. Fakta-fakta tidak sehat pun terkuat, Pierre menemukan selemari majalah porno di kamar bapaknya, Pierre terkejut dan langsung onani di tempat. Dari Helene, Pierre megetahui situasi tidak sehat bapak ibunya. Helene malah memaksa anaknya menerima ketidaklaziman seksual dirinya. Helene memperkenalkan Pierre pada Rhea, Joanna Preiss, pasangan seksnya. Pierre, yang mulanya masih remaja lugunan manja, terbawa masuk dunia disfungsi ibunya. Pierre dan Rhea bersenggama di depan telang malam. Ketiganya, Pierre, Rhea, dan Helene, melakukan trisam. Pierre juga diperkenalkan pada pelakon Sadomasochism, Hansi Emma de Chaunes, dan Lulu, Jean Baptiste Montagut. Seiring dengan bergulirnya durasi film, hubungan Helene dan Pierre pun semakin intens, bukan hanya sebagai ibu anak. Sebagian besar adegan Mamre berupa adegan full frontal seks, dan terbilang sangat eksplis dan berani untuk sebuah film sinematik. Dengan cukup gamblang, Mamre mempertontonkan onani, orgasme, persenggamaan, oral seks, trisam, sampai sadomasochism. Semua tokoh dalam film ini terobsesi pada satu hal, seks dan bukan seks dalam artian film-film romantik komedi ala Julia Roberts atau Sandra Bullock, tapi seks yang liar, gila, disfungsi, dan eksplisit. Untuk orang-orang yang tidak mampu membuka pikiran dengan tema-tema seperti ini, film ini pastinya bakal dilabeli pornografi. Tapi bagi saja, jelas ada perbedaan mendasar antara film porno dan film tentang seks, terutama dalam hal kontekstual. Semua orang bisa membuat film porno, yang dibutuhkan hanya kamera dan pemain. Tapi, tidak semua orang bisa membuat film bertema seksual apalagi yang bagus diperlukan konsep yang matang agar film tersebut tidak jatuh sekedar pornografi. Saya tidak akan membahas perbedaan keduanya di sini, karena memang dari dulu sensualisme dan ketelanjangan sudah jadi bagian dari seni, dan karena memang rasanya tidak cukup kalau memang harus dibahas di sini. Yang pasti, saya tidak memandang Mamre sebagai sebuah pornografi. Mamre jelas bukan tontonan yang mudah. Dari luar, Mamre terlihat hanya sekedar eksploitasi seksual semata, tapi dari dalam, ada sesuatu yang bisa ditelaah. Bisa saja saya jabarkan semua maksud yang ingin disampaikan Mamre, yang saya tangkap, tapi tentu saya harus menjabarkan film ini sampai ke spoiler-spoilernya. Dan tidak akan menarik lagi menikmati ketelanjangan Mamre bagi pembaca yang belum menonton. Yang bisa saya katakan, Mamre memerlukan penelahan isu personal yang dihadirkan di balik adegan-adegan eksplisitnya, menyimak tokoh-tokohnya bergulat dengan hasrat dari dalam dan perasaan manusiawi yang membuat mereka merasa bersalah. Seringnya ekspresi yang dihadirkan Mamre berupa ekspresi yang menghadirkan pertanyaan emosional yang mendalam. Louis Garel memberikan penampilan yang berani sebagai pemuda yang bergulat dengan aspek seksualnya. Dan Isabel Hooper, aktris yang memperoleh nominasi terbanyak Cesar Award, menampilkan perasaan nyata dari sebuah disfungsi, penyelesaian, penyiksaan diri, dan hasrat. Adegan seks antara Louis Garel dan Isabel Hooper adalah adegan yang paling sulit untuk ditonton, sekalipun adegan ini disajikan dengan pencahayaan redup. Sialnya, adegan yang sangat berani ini sangat berakhir menjadi anti-klimaks. Tanggapan terhadap film semacam Mamre ini relatif, memang. Tergantung seterbuka apa pemikiran penontonnya menerima sebuah ketelanjangan. Bagi yang suka video ini tolong bantu tekan tombol, subscribe, like, dan komen.